Harga cabai di pasar tradisional Ngawi juga meroket usai harga kedelai dan minyak goreng yang hingga kini belum turun. Warga mulai beralih ke cabai kering. Harga 1 kg cabai kini mencapai 60 ribu rupiah. Usai harga kedelai dan minyak goreng meloncat, kini giliran harga cabai mengalami kenaikan yang signifikan di pasar tradisional di Ngawi. Seperti di pasar besar Ngawi, harga 1 kg cabai mencapai 60 ribu rupiah. Kenaikan ini cukup signifikan yakni 2 kali lipat dibandingkan harga normal 30 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pendagang, kenaikan harga cabai terjadi sejak 2 pekan terakhir. Diduga kenaikan harga dipicu akibat banyaknya petani yang gagal panen sehingga stop di pasaran menipis. Untuk mensiasati mahalnya harga cabai rawit, sebagian warga beralih ke cabai kering yang harganya hanya 57 ribu rupiah per kilogram, naik 7 ribu rupiah dari harga sebelumnya 50 ribu rupiah per kilogram. Cabai ini mahal, sekarang 60 ribu rupiah. Udah berapa pekan terakhir bu? Udah ada 1 bulan ya, 2 mingguan. Minyak ya mahal. Terus warga gimana bu? Hah? Warga gimana bu? Kesulitan. Kesulitan. Tapi terpaksa beli juga ya? Iya. Alasannya kenapa bu? Ya sepuluh mahal sekali, itu kan biasa kan murah, nggak ada 20. Oh cabai itu ya. Jadi 60 ribu rupiah. Banyak yang itu lari ke rombok cabai kering. Itu juga stabil, karena ini musim hujan. Jadi barangnya kurang bagus dan banyak yang jelek Satu kilonya mencapai berapa sekarang? Gimana? Satu kilonya mencapai berapa? Satu kilonya mencapai Rp60.000 Sudah berapa pekan terakhir Pak? Ya sekarang dua mingguan ini yang pas harga mahal Dan sebelumnya kan tidak sampai sepuluh Alasannya apa Pak itu kenapa? Ya alasannya permintaannya banyak tapi barangnya yang kurang Jadi harganya melambung Berdampak nggak dari penjualan? Ya biasanya abisnya banyak kalau mahal ya menurun Menurun jadi sepi ya? Iya Selain cabai yang mengalami kenaikan juga terjadi pada komoditi sayuran lain Seperti tomat Dari biasa harganya Rp8.000 hingga Rp9.000 Kini menjadi Rp12.000 per kilogram Pedagang menilai kenaikan juga akan terus terjadi Hingga nanti menjelang bulan suci Ramadan Hingga lebaran mendatang Itu Wahyu JTV Ngawi